Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Habibabs ya kali ini saya akan memperkenalkan Outliner Sport GLS 2012 dia pakai kode mesin 4B11 2000 cc DOHC MyFight dengan tenaga 159 hp dan torsi 199 Nm depannya itu khas banget ya Mitsubishi ya Dynamic Shield, kayak apa namanya yang siri khasnya Evo tuh jadi ini tuh bentuk depannya tuh hampir sama kayak Evo dari lampu sama grillnya kayak Evo 10 lebih tepatnya atau Lanser G Lanser EX Foclaim masih halogen standar grillnya ini yang belum fast lift ya ini lampu depannya juga udah projector tapi masih halogen ini lampu jauhnya halogen, lampu saya ini juga halogen jadi disini ada refactor mata kucing warna kuning disini dia jaman dummy doang nih mungkin kalau di luar negeri ini jadi Foclaim depan kayak lampu parkir depan maksudnya kucingnya kayak gini nih standar kayak Pak Jero dan kawan-kawan yang seangkatan kayak itu juga kayak Delica ya di sini pakai ban 215, 60, R17, 17 inci pelaknya finishingnya silver dan 17 inci depannya sudah cakram dia ada yang juga dia ada body gate yang hitam 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 itu saya suka-suka nih jadi kalau lecet dia susah dicatnya sudah ada semi-spion juga dia belum smart key ya, smart key ada di Outlander PX jadi bedanya tuh dia smart key enggak ada panoramic sunroofnya enggak ada feather shift sama apa lagi tuh lupa nah disitu sebenarnya dia tuh joknya joknya jok fabrik ya bukan kulit nih, enggak tahu kenapa jadi ganti sama kulit jadi kulitnya glek banget harusnya joknya fabrik ya, sama nih diganti kulit juga nih ini ada electric mirror, electric lead rack, window lock, power door lock auto cuma sisi driver doang ada door pocket nih, ada buat naro botol juga upholder, dia bisa high adjuster, bisa reclining juga, dan bisa sliding juga joknya enggak masuk, disini dia ada headlamp leveling, sampai 4 level dia ada parkir sensor juga, sensor parkir headlampnya belum auto, ada fog lamp juga, dia terintegrasi ada wafer belakang juga, disini bisa intermittent juga ya, over depannya airbagnya dua, dia ABS, CBD lengkap kita startar aja ya ya disini tuh di kunci tuh ada illumination ringnya ya ngecolok doang nah disini dia ada apa namanya dimer tinggal pencet doang nah, ini dimer nih disini yang ada ebot info ada konsumsi BBM tapi ini masih 0, gak nanya juga bang, konsumsi BBM berapa setiap mobil nah ini kebetulan tadi 0, ada bot setting menu ada odo sama, ini odo nih sama trip A, trip B, service, ini ada temperatur coolant, ada range balik lagi ke rata-rata konsumsi BBM nah, sama kalau yang GLS tuh ini kan masih kalkulator layarnya ya kalau yang udah apa namanya kalau yang Gpx tuh udah digital ya disini jadi dia ada ada sama kayak gini nih, ada bensin tapi di sini ya sebelah sini ada derajat suhu mesin temperatur nya dan di sini tuh kalau dinyalain tuh dia kalau yang Gpx tuh dia ada illuminasi warna putihnya yang ini gak ada dia masih standar ini juga manual yang Matic nya pun tidak ada pedal shift nya di sini ada audio steering switch bisa buat nganti mode-modo nya ada bot next channel buat naikin volume juga nah di sini nih head rate nya asli ya bawaannya dari Mitsubishi nya di tengah sini ada Spion Dai naik view ada lampu baca juga di tengah nih masih halogen standar ada vanity mirror dengan lampu di driver nya di sini juga ada vanity mirror dengan lampu nya nah nih jok nya kotor banget nih karena AC nya bukannya setelah saya di sini belum stop opening ya lihat di sini juga ada ini nih ada buat USB dari head unit nya karena di sini gak ada USB colokan nya ini AC nya dia lengkap ada ke auto ada buat ke depan kaki sama front debugger nah ini speed fan nya bisa auto juga dia ini suhunya nah ini gear up MT 5 speed di sini juga dia ada ini ya ambient lag dia nyala kalau di lampu nyalain doang kalau dimatiin dia kalau mati nih mati juga mati ketik-ketik mati gak ada nah disini dia ada castback nih bukan buat tempat cup holder ada tarangannya ini mungkin buat kalau di luar negeri buat 4 wheel drive nya ya kali ya kalau disini kosong nih harusnya kayak tuas 4 wheel drive yang diputar-putar gitu kalau gak tuas shift knob yang biasa yang mechanical ini handbrake nya ada dua buah cup holder clutch nya 2 level dia ada yang atas buat menurut duit atau menurut apapun kalau yang sebelahnya lagi nih buat bangun yang paling dalam dia ada port outlet juga sama disini juga ada soket 12 port outlet bentar ini warnanya panas ya oh udah ini airbag depan dia ada tweeter juga ya kawan kiri standar coba kita pindah ke belakang ya tadi dia gak ada panarik sunroof ya dia kotor ya kotor dia lapon biasa doang kalau yang PX itu ada panarik sunroof nya nah buat kalian yang pengen tau letak nomor rangka doang mesinnya bisa cek video gue ntar ada di link di atas ya belakangnya sama nih dia udah di retrim juga pakai apa namanya kulit-kulitan nih ada speaker juga tadi depan juga ada speaker ya depan juga ada speaker tuh ada speaker dia nah depan ini posisi nyetir gue ya tinggi gue 170 cm 20 cm dan ini lega banget asli headroom nya juga ya empat jari lah ya standar dia disini masih kosong ini maaf ada kabel-kabel bekas audio mungkin disini ada pocket dari hasil mobil ini sarung nunjuknya disini juga ada armrest nya aduh aduh nah dia ada dua cup holder juga armrest nya dan disini dia bisa ngakses ke bagasi belakang jadi kalo kalian pengen ngambil payung tiba-tiba hujan ada di belakang tinggal buka aja ini disini bisa buat tiga orang ya seatbelt nya lengkap ya ini ada tiga titik semua putang kiri juga yang tengah pun tiga titik ini nah tiga titik juga dia yang tengah tuh hidup di tengah juga enak ya tidak terlalu lihat agak tinggi sih cuman ya headroom nya tinggal sisa dua jari ini juga ada lampu baca nih ini juga ada lampu baca nih masih puning biasa standar ada ini buat tegangan yang di driver tapi gak ada kita pindah ke bagasi belakang udah pake pop viewer sama kayak di depan dia pake 215 60 R17 17 velg nya sama suede cakram juga belakangnya maaf kalau agak bonyok kayak gini mobilnya kalau mobil showroom iya antenanya model yang stop tool yang pendek di atasnya iya ada rear view poker juga tadi sama di depan ada rear wiper dia ada kamera mundur juga nih nah ini dia ini dia ada kamera mundur lampu belakangnya dia ini LED nih kalau di rem kamusannya masih standar buah lamp mundur juga buah lamp nah dia udah dapet separator ya bawaannya ada lampu bagasi juga nih kalau malem-malem kalau buat ngambil barang tidak terang tadi ini buat bagasi tembus ke belakang pelipatannya 60-40 disini juga ada buat ini nih cover ban syarapnya jadi rapih ada toolkit ada jack ada donkak toolkit dan reflektor bannya full size 215 60 R17 juga sama bukan peleng-peleng atau space saver oke thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati